Halo teman-teman di Rebahan, selamat datang di channel kami yang penuh inspirasi, motivasi, dan kreativitas. Kami akan mengajak Anda dalam petualangan baru dan memperluas wawasan bersama-sama. Di sini, kami akan berbagi segala hal yang menarik dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Yuk, jangan ragu untuk ikut serta dalam perjalanan kami, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya. Sahabat Rebahan, kita seringkali mendengar istilah yang sepele, namun memiliki energi yang sangat luar biasa dalam hidup dan berperan penting dalam pola pikir di setiap keadaan, karir, dan relationship. Istilah apakah itu? Positif Positif thinking atau berpikir positif adalah suatu sikap mental yang memfokuskan diri pada hal-hal positif dalam hidup. Berpikir positif dapat membantu seseorang untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan memandang masa depan dengan lebih optimis. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa manfaat dari berpikir positif dan bagaimana cara untuk mengembangkan pola pikir yang positif. Manfaat dari berpikir positif Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental dan fisik Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa berpikir positif dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Dengan memandang situasi dari sudut pandang yang positif, seseorang dapat merasa lebih bahagia dan optimis, serta memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja Berpikir positif dapat membantu seseorang untuk mengatasi rasa takut dan ketidakpastian yang dapat menghambat kinerja. Dengan memiliki pola pikir yang positif, seseorang dapat memfokuskan diri dari tujuan dan merasa lebih termotivasi untuk mencapainya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan sosial Sikap positif dapat membuat seseorang menjadi lebih mudah diterima oleh orang lain dan lebih mudah berinteraksi. Dengan memandang hal-hal dari sudut pandang yang positif, seseorang dapat menjadi lebih toleran dan menghargai perbedaan orang lain. Hal ini dapat memperbaiki hubungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Cara mengembangkan pola pikir positif Yang pertama, kenali dan perbaiki pikiran negatif. Pikiran negatif dapat mempengaruhi pola pikir seseorang secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pikiran negatif dan mencoba untuk menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. Misalnya, jika seseorang merasa tidak percaya diri, ia dapat mengubah pikirannya dengan mengatakan Saya mampu atau saya bisa melakukannya. Yang kedua, fokus pada hal-hal yang baik Fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup dapat membantu seseorang untuk memandang situasi dari sudut pandang yang lebih positif. Coba untuk menghargai kebahagiaan kecil dalam hidup dan mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah dimiliki. Tiga, tetap optimis dalam menghadapi tantangan. Tantangan hidup dapat menguji ketahanan seseorang. Namun, dengan tetap optimis dan memandang tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, Seseorang dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton konten kami hari ini. Kami berharap konten yang telah kami bagikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten kami agar semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari apa yang telah kami bagikan. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!